sekarang di pageri gini ya cakep saya mau foto dulu ini udah sampai di Singaraja di kotanya ternyata sampai sini hujan gak hujan resih hujan retik retik selamat pagi ini hari ketiga di jalan dan hari ini bergerak menuju ke padang bay penyebrang ngelombok lewat bali utara sama bali timur ini masih di Singaraja sayang kalau pagi agak sepi kalau sore entah kenapa Singaraja itu rame banget orang banyak buat cerima oke lah mari lanjutkan berjalan nanti semoga bisa lihat gunung agung dari dekat dan ya kalau cuacanya bagus sih kalau enggak ya enggak bisa oke let's go ini sudah di pinggiran kota Singaraja ini sudah di pinggiran kota Singaraja ini sudah bergerak menuju ke daerah bali timur lewat amal lapura lewat amal lapura lewat amet juga harus nanti harusnya di sisi baratnya gunung agung kalau cuacanya bagus bisa melihat puncak gunung agung cuma kayaknya berawan deh enggak tahu nanti selamat jalan terima kasih air keluar kelasnya aja ada upacara di Bali banyak upacara adepnya kalau di jalan suka menemukan orang lagi upacara adepnya kalau di tengah tuh banyak juga ya dari tengah kalau di bawah ya menelit ini susah banget sih jadi kalau lewat jalur utara Bali dan ke pulau jalanannya itu katanya kayak gini bagus sih harus mengurus dan relatif sepi dan jalannya itu rata-rata di deket tersisir kalau bos yang menurut lewat jalur ritas utama ritas selatan itu yang lewat Garo Habana itu bisa lah enak buat turing jadi bisa kecepatan konstan lah enggak kayak di jalur selatan yang harus melawan truk sama segeri di sini rata-rata ya paling motor yang gede pun itu terpertaminai yang bbm sering lewat sini karena mereka kan disini si bbm ya jadi dia sering lewat sini kalau makanan kalau makanan nah itu juga agak tricky juga di sini makanan paling yang banyak pilihan itu di daerah melapura itu lumayan banyak makanan di situ ada KFC juga kalau takut sama makanan yang lain di sini pernah juga mau makan halal di sini yang jualan orang Jawa kalau tidak salah orang Jumber apa ya sejalan bisa sejalan di tempat kayak sehingga sepuluh yang penting kalau setan aja yang penting mari suasana jalan mulai terk beding terk minyak ini kayak ini ya kalau di jalan selatan segala macam terkadang terkait ini bagi sini terang macam macam kalau ke sini ada pantai dulu pernah hampir sekarang di tembok ya enggak benar jujur kayak gini tapi pernah hampir ke sini ini pantai apa lupa saya ngomongin oke ini sudah menyisiri pesisir lagi lanjut dulu selamat datang di Desa Pacung Jepulah wah ini itu sudah lewat pesisir lagi laut ini jalur favorit saya kalau lewat Bali Utara di sepanjang jalan ini sampingnya laut ini kalau lewat selatan juga ada yang kayak gini cuma lautnya di sisi kanang dan obatnya gede karena kan laut selatan kalau ini laut Bali apa ya laut jalan ini pesisir antara laut Indonesia apa ini laut Indonesia ini juga poinnya yang dua liga ini agak ini saya dan ini saya juga kasih kesimpannya saya ke pagi sorry makanya kemarin malam saya pengen lebih sinar aja misalnya kalau lewat sini lah nggak dilihat apa-apa tidak ada yang bisa dilihat saya yang kalau suka riding malam hari juga sih apa yang macam mantap karena akhir malam hari jangan ditiru ya saya melanggar banyak peraturan hari ini wah ada terkir depan disini banyak terkir juga terbawa pasir kalau buat yang nyampe yang pengen buri saya recommended lah saya jalan disini duduknya di tidur banyak bali-bali yang masih di sisi utara Bali jalannya macam bagus nih dulu bagus tapi nggak terlalu rata ini tuh cek rata sekarang ini ada kayak rumah pesatai jadi buat yang bosan lewat dia lo biasa dibalik melatang tuh insya Allah coba ikut terlihat baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di Bali di Bali di mana ya di tengah ya masih mengetarik saja dari sisi utara ini ada yang pulang ini ada yang pulang sama yang sama juga ini di sini tuh banyak di sini tuh banyak kayak fried chicken fried chicken green nocal CFC terus ACK kayak gitu banyak banget tuh diselamat setengah di balu balu di 時 segera ketikaan teja pulang lemah sekali saudara-saudara Hai 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 jadi gunung agung disitu kelihatan juga susah ngepasin cuaca di sini dari awan kelihatan ini ya susah sih jalan awan ini ada beberapa ke depannya hai 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 ini saya sudah sampai di Tulamben, Tulamben itu tidak jauh dari Amet, disini banyak dive center karena dari tarik wisata dari Tulamben, yang terkenal itu dive site atau tempat penyelam, disini ada shipwreck, ada... pokoknya underwater nya salah satu yang kecil lah di Bali dan ini nanti harusnya saya bisa lewat jalur yang normal, lewat jalan utama lah ke arah Amlapura kota langsung cuman boksen saya lewat situ sudah sering banget, jadi bakal melipir lewat tingkat luar, lewat Amet, di depan ada truk berde, biar naik dululah oke ini ngikut mbak kukul sekarang lewat Amet, jadi dilewatin busukan-busukan jalan begini, gapapalah ini juga nyobain jalan baru, biar tidak bosan dengan jalan-jalan yang tidak ada nah ini sudah, kamu harus jalan utama ini sudah sudah amet, jadi disini banyak homestay, kilwa, kota, padahal tidak ada sih, kota kota ada juga pokoknya penginapan ada banyak lah disini, dan daya larinya ya masih sama dengan tolampen tadi tempat menyelam, tempat snorkeling, kalau buat snorkeling ada tempat namanya jemluk way, nanti barang lewat sih, itu lumayan bagus tempatnya, teluk itu tenang, jadi buat yang tidak terlalu bisa renang, juga oke ya, selanjutnya pulang ini ada headshot center, jemluk, ini minum masuknya, di sini ada jemluk way, nanti dari atas kelihatan sih, tempat sini terus jalannya, naik turun, makanya saya lewat sini itu harusnya kelihatan itu harusnya kelihatan ini namanya jemluk way, jadi ini bisa buat snorkeling di sini tuh, ada banyak yang snorkeling kan di bawah situ jemluk way gunung agung, wah kelihatan gunung agungnya nah, gunung agung kelihatan dari sini tempat favorit saya udah dibeli orang, dan sekarang dibangun di situ dulu tuh, bisa buat foto-foto gratis, gak pakai bayar sunset point ini, sekarang dibeli orang, jadi renovasi jadi bayar maksudnya spotnya emang cakep banget sih di situ ya, begitulah kalau investor udah masuk gak ada yang namanya piratis tadi hehehe, bayar gak apa-apa sih sebenarnya tadi lagi gak apa-apa sih ini udah pelasus jelanya jadi untuk kota Ahmed ini udah habis sampai sini ini habis ini tinggal melanjutkan perjalanan ke Padang Bay jadi jadi jalur dari Amet relatif sisir terluarnya Bali itu ternyata cakep banget sih kotanya ini naik turun jalannya sekecil tapi oke lah buat touring tembusnya itu ternyata deket Taman Setahada ini 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 yang sering nama di Instagram tembusnya tembusnya di sini nah ini bentar lagi masuk kawasan wisata juga namanya Cantidase di sini di sini juga banyak aksi makan homestay yang gak tau sih eh bed di sini bed ini juga kayaknya salah satu ya pokoknya ini salah satu teman wisata di Bali juga ya ini ada nih teman aku ya ini teman ini juga eh ini gak tau ada apa macet banget 15 menit sebelum kadang eh sebenernya bisa lebih cepat lagi sih kalau gak macet tapi ini macet banget katanya gak tau saya kenapa ada terjadi sesuatu kah teman ya teman 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 mela teman 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 ini sudah ada ke Labuan Padang kurang lebih lima meter jalan lagi dari sini kalau lurus ke Rinpasar, ke Labuan ke kiri ini kurang lima jam selamat datang di Padang P nah ini kalau di sini ada pemeriksaan dulu nih kayaknya ada pemeriksaan nggak? yuk, kenapa? maunya berang? ke Lembar? saya cek surat surat oh oke motornya doang Pak B sama-sama jadi kalau di apa namanya? Bali mau keluar di cek dulu terus ini kayak gini kayaknya money ini apa? itu ya kalau di sini ya level di Bali itu keluar masuk di cek STMK ini kapal dulu antrenya kepanas-panasan nih kalau pas nyepi sih ini gila antrenya ini yang sengera ini 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 jah ini 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati